Tempat kesal Laundry yang berada di jalan perjuangan Medan Sumatera Utara ini porak-poranda setelah mesin uap alat pengering pakaian meledak. Kuatnya ledakan hingga menjebol atap serta merusak dinding bangunan. Peristiwa yang terjadi pada minggu sore ini diduga akibat kebocoran pada tabung gas. Ledakan terjadi saat pekerja tengah melakukan proses pengeringan. Akibatnya tiga pekerja Laundry ini mengalami luka bakar di tangan dan kaki. Para korban telah mendapatkan penanganan medis. Kita mengecekkan tik api bersama ini kina abis dari korestabes. Itu adanya ledakan tersebut terjadi karena ada tekanan dari tabung gas. Nanti akan kisah perbedakan lanjut untuk bisa memastikan apa hal yang menyebabkan sebenarnya. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Dari Medanus Maturutara, Ahmad Ridwan Nasution, INews melaporkan. Empat orang, satu keluarga tewas terjebak dalam kebakaran dua ruko di Bengkali Seriau. Satu korban tewas merupakan bayi. Seorang penghuni nekat melompat dari ruko berlantai empat ini. Video amatir merekam kebakaran dua ruko empat lantai di kawasan pasar kota Duri, Bengkali Seriau yang sempat menimbulkan kepanikan. Bahkan seorang penghuni terlihat nekat melompat saat akan diselamatkan. Saat kejadian enam orang satu keluarga masih tertidur terjebak di dalam ruko. Akibatnya empat orang, salah satunya bayi menjadi korban ditemukan tewas. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat ledakan kompor gas. Petugas memanam kebakaran berhasil dengan cepat menjinakan api. Polisi mengamankan lokasi menyelusuri penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Bengkali Seriau, Indra Yus Rizal, Ainius, melaporkan. Seorang bocah perempuan di Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas di lubang mesin air dalam kondisi terbungkus karung. Korban yang sempat hilang beberapa hari ternyata dibunuh tetangganya sendiri untuk persugihan. Warga kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi gempar atas temuan jasad bocah sembilan tahun di belakang rumah warga. Bocah perempuan bernama Gozia Hafizah ditemukan di dalam lubang galian mesin air dalam kondisi terbungkus karung. Lokasi temuan jasad berada di rumah pelaku Didi berusia 61 tahun, tetangga yang tinggal tak jauh dari rumah korban. Sebelumnya korban sempat hilang sejak Jumat pekan lalu, hingga akhirnya tetangga curiga adanya bekas galian tanah di samping rumah pelaku. Di dalam karung bocahnya, posisinya lagi jongkok. Ada luka-luka enggak bu? Katanya enggak ada luka. Katanya enggak ada luka. Jalanan dalam udah enggak pakai. Usai menemukan jasad korban pelaku langsung ditangkap, polisi juga menemukan sejumlah barang-barang sesajen ritual dari dalam rumah. Di dalam rumahnya katanya banyak foto anak-anak, katanya dalam gendi, ada kayak apa sih namanya ritual gitu yang kayak semedi-semedi gitu. Pesugian gitu, emang ada di dalamnya. Usai dievakuasi dari dalam lubang mesin air, jenazah korban dibawa ke rumah sakit Polri Kramajati untuk diotopsi. Jenazah selanjutnya dibawa rumah duka untuk disemayamkan, kemudian dimakamkan ke TPU dekat rumah diiringi tangis duka keluarga. Katanya belakangan suka ditasi duit ya Pak sama pelaku. Itu, pendekatan dulu. Pendekatan itu dikirik awal. Nyarak berarti udah diincer. Nyarak berincer-berincer sama apa itu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainyus melaporkan. Pelaku pembunuhan Gozia Hafizah, bocah usia 9 tahun di Bekasi, Jawa Barat, merupakan pria tetangga korban yang sehari-hari bekerja sebagai montir panggilan. Sepekan terakhir, pelaku sempat terlihat membeli pasir dan kerap memberi uang jajan 10 ribu kepada korban. Polisi menggelar olah tempat kejadian usai menemukan jasad bocah 9 tahun di lubang mesin air dan terbungkus karung di Kelurahan Ciketik Udik, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Curiga adanya korban lain, polisi membongkar lantai cor semen yang baru di dalam rumah pelaku. Dari investigasi polisi, pelaku didik setiawan membunuh korban dengan cara dibekap dan untuk menghilangkan jejak pelaku mengubur jenazah korban di lubang mesin pompa air. Hasil dari pemeriksaan pelaku, korban dibekap dengan menggunakan bantal dan juga dengan menggunakan tangan kanannya pelaku mencekik korban sehingga korban meninggal dunia. Hari apa itu dan? Hari Sabtu pukul 10 pagi ini. Didik setiawan 61 tahun diketahui tinggal sendiri, istri dan anaknya pergi dari rumah sejak 2 tahun lalu karena pelaku kerap melakukan kekerasan. Tetangga mengenal pelaku sebagai montir panggilan dan juga mantan supir angkot. Sebelum peristiwa pembunuhan, tetangga melihat pelaku membeli pasir. Sebekan terakhir, pelaku kerap mendekati korban saat bermain, bahkan sudah 4 kali memberikan uang 10 ribu rupiah kepada korban. Karena belakangan ini sering mudah mandi di halaman rumah saya. Kalau korban itu main di sini mainnya di bawah serangan kaya, tapi main main-mainan. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rajahu, mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo dan tidak ada penjelasan alasan pengunduran diri pimpinan otoritas IKN tersebut. Pengajuan pengunduran diri kepala dan wakil kepala otorita Ibu Kota Nusantara IKN diumumkan oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno di Istana Negara siang ini. Mensesnek Pratikno menyatakan Presiden telah menerima surat pengunduran diri dari wakil kepala otorita IKN Doni Raju dan kepala otorita IKN Bambang Susantono beberapa waktu lalu. Selanjutnya Presiden Jokowi menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan wakil Menteri ATR Raja Juli Antono sebagai wakil kepala otorita IKN. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mensesnek, kami berdua saya dan Pak Raja dipanggil untuk diberi tugas tadi sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN, otorita IKN. Tugasnya juga sedikit tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mensesnek bahwa tugas PLT ini sama seperti dengan tugas Kepala dan Wakil Kepala Definitif sampai terbentuknya, hantai ditunjuknya lagi Kepala dan Wakil Kepala Definitif sesuai dengan perundang-undangan. Ya pemirsa, tarif LRT tak lagi promo dan telah diberlakukan tarif normal. Meski tarif LRT tak lagi promo, pengguna jasa transportasi ini tetap ramai. Pemirsa, meski tarif mulai diberlakukan normal, ini sejumlah pengguna LRT Jabodebek masih dikatakan cukup banyak. DJKA, Kemenhub secara resmi mencabut tarif promo dan juga menerapkan tarif normal LRT Jabodebek mulai 1 Juni 2024 kemarin. Dan penerapan tarif normal sekaligus mengakhiri tarif promo yang berlangsung sejak 22 Oktober 2023 hingga 21 Mei 2024. Kalau misalnya kita pakai kendaraan pribadi atau misalnya transport umum yang lain itu bisa jadi lebih tidak efisien LRT gitu. Jadi masih oke lah. Dan tarif promo LRT Jabodebek sebelumnya ini dipatok dengan harga Rp3.000 per kilometer pertama. Kini naik Rp2.000 menjadi Rp5.000 per kilometer pertama sesuai keputusan Menteri Perhubungan. Dan walaupun untuk tarif maksimal ini masih sama, baik tarif promo maupun normal yakni Rp10.000 untuk tarif maksimal di luar jam sibuk serta Rp20.000 untuk tarif maksimal pada jam-jam sibuk. Mulai dari 6 pagi hingga pukul 9 pagi kemudian juga pada pukul 4 sore hingga pada pukul 8 malam. Di Jakarta, Irfan Hardiatsa, Sadu Santo A.I News melaporkan. Pemirsa, seorang nenek di Pekalongan Jawa Tengah viral setelah mengantar jamah calon haji ke Solo menggunakan ojek. Sang nenek yang tinggal sebatang karam mendapat hadiah umroh gratis dan perbaikan rumah. Rati 55 tahun yang dikenal warga nenek Somret, warga desa Kulu Karanganyar Kabupaten Pekalongan ini mendadak viral. Nenek Somret melakukan aksi nekat mengantarkan tetangga yang akan berangkat haji dengan menggunakan ojek. Aksinya ini dilakukan lantaran tak ke bagian kursi kosong bus yang akan mengantarkan tetangganya berangkat haji. Mas Somret mencari sendiri ojek melakukan perjalanan selama 2,5 jam dari Pekalongan ke Solo dengan tarif Rp600.000. Setelah aksinya viral, sang nenek yang tinggal sebatang karam mendapat hadiah umroh gratis dan juga perbaikan rumah. Saat ini, Mak Somret mempersiapkan diri untuk umroh 7 Juli mendatang, hadiah dari Biro Perjalanan. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suryano Soekarno, INews melaporkan. Memelihara kucing atau anjing sudah lazim. Di Kulonprogo, Yogyakarta, seekor anak domba justru dijadikan hewan kesayangan hingga dipakaikan baju dan celana. Inilah keseharian Momot. Jelukan seekor anak domba jantan peliharaan Irna Triwi Jayanti, warga padukuan gelagah Kebupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Diajak berkeliling di pusat keramaian, pasar hingga pantai. Momot menjadi pusat perhatian. Bagaimana tidak, Momot yang dikenakan baju, pampers, dan celana cukup tenang saat digendong layaknya seorang bayi. Anak domba campuran jenis teksel dan garut di bawah sejak lahir, lantaran induknya tidak mengeluarkan air susu. Irna pemilik Momot berniat akan merawat Momot hingga besar dan tak berniat menjual Momot. Ini diperlakukan beda karena ini emaknya sih, mbak ini nggak bisa keluar susunya. Terus sama suami dikasih susu, susu-susakit sama susu kambing. Terus jadi dekat sama kita. Terus kita ajak ke warung, terus ke pantai, jalan-jalan sekitar sini, naik motor. Interaksi antara Irna dan Momot ini pun mampu menyedot perhatian di sosial media. Melalui akun TikTok, Momot setidaknya telah memiliki lebih dari seribu pengikut. Dari Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, Budi Utomo, INews, melaporkan. Viral seorang WNI menangkap copet saat berlibur di Italia, nyaris baku hantam hingga tuai pujian. Pelaku kepergok mengambil barang milik korban. Terekam video amatir, wanita asal Indonesia marah-marah kepada seorang wanita yang diduga mengambil beberapa barang miliknya saat berlibur di Italia. Untungnya dengan sigat korban menangkap pencopet tersebut. Meski sudah terpergok mengambil barang, pelaku menolak mengakui perbuatannya. Bahkan wanita yang diduga copet tersebut justru kembali memarahi turis asal Indonesia. Keributan yang terjadi di depan sebuah toko tersebut mengundang perhatian wisatawan lain. Dan tak lama pihak kepolisian setempat datang serta mengamankan pelaku. Seorang ibu muda di Tangerang Selatan, Banten yang tega berbuat asusila terhadap anak balitanya telah ditangkap polisi. Ironis, perbuatan tersebut direkam dan diunggah ke media sosial. Aparat kepolisian mendatangi rumah NK warga Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banten. Pasca viralnya video asusila yang dilakukan seorang ibu muda terhadap anak laki-lakinya yang masih balita. NK merupakan keluarga dari ayah korban yang mendapat pengancaman dari keluarga pelaku terkait video asusila tersebut. Menurut NK, ancaman tersebut terjadi setelah pelaku berinisial R, 20 tahun, melakukan pelecehan sambil merekam dan mengunggahnya ke media sosial. Keluarga pelaku menuduh ayah korban alias suami pelaku terlibat dalam tindakan asusila terhadap anak laki-laki mereka yang baru berusia 4 tahun. Pasalnya perbuatan itu diduga dilakukan di rumah yang ditinggali pelaku bersama suami dan anaknya serta tiga keluarga dari suami pelaku. Hingga saat ini polisi belum memberikan keterangan terkait kasus asusila ini. Sementara pelaku R dikabarkan telah diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Dari Tangerang, Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mendukung perkembangan serta kemajuan industri para kraft di sejumlah daerah di tanah air. Salah satunya melalui program Apresiasi Kreasi Indonesia 2024. Kementerian Parikraf kembali menggelar Apresiasi Kreasi Indonesia atau AKI 2024 di 12 kabupaten kota di Indonesia termasuk di kota Bekasi. Bertajuk kekuatan media membawa produk ekraf Indonesia mendunia, AKI 2024 akan mampu menjadi wadah tumbuh kembang jenama-jenama Indonesia mendunia. Menparakraf Sandiaga Uno menekankan pentingnya digital marketing dalam memasarkan produk kekonsumen. Hari ini kita melihat 37 finalis dengan produk-produk yang sangat beragam dan memiliki inovasi dan sangat menyalah. Kita berharap mereka bisa mendunia. Kita sangat optimis karena ekonomi kreatif kita sangat bergantung juga terhadap media. Kementerian Parikraf berharap AKI 2024 bisa menjadi wadah edukasi bagi pelaku usaha dalam mendorong pemasaran produknya naik kelas dan disukai banyak orang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Fakir Satriel, Ainews melaporkan. Seru dan unik tradisi karapan sapi brujul dari kota Probolinggo digelar di arena berlumpur menggunakan sapi berukuran jumbo. Dan pemirsa berita ini sekaligus menutup jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy bersama tim yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa. Jawa Barat, Fakir Satriel, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!